selamat sore bapak ibu semuanya salam sejahtera mudah-mudahan kita masih diberikan lindungan oleh Tuhan kali ini kita akan berbagi tentang cara untuk membuat konsep video pembelajaran yang pertama kita sediakan tema ya kita apa yang kita akan bahas di sini dalam video pembelajaran kali ini yaitu kita akan membuat video pembelajaran Tri Rana Oke sekarang eh peralatan yang kita akan gunakan dalam membuat video pembelajaran tentunya kita akan gunakan aplikasi rekam layar kalau di laptop dia menggunakan free screen recorder nanti tergantung nanti kemampuan speak handphonenya kita apa namanya kita juga bisa menggunakan headset screen recorder ya ini ini saat alat yang aplikasi yang kita gunakan kemudian kita juga dibantu kalau di handphone kita dibantu dengan aplikasi WPS Office untuk membaca word atau PDF yang kita akan screen kemudian kita pastikan juga eh apa namanya aplikasi edit video yaitu kemudian kita bisa menggunakan handphone kita memiliki memori yang banyak itu bisa menggunakan bisa menggunakan WPS Office kemudian kinemaster untuk mengedit video kemudian kita juga dibantu dengan kita bisa menggunakan handphone ya atau handset ya kemudian kemudian selain itu kita juga dapat menggunakan aplikasi yang ada di laptop ya untuk merubah PPT atau PowerPoint menjadi menjadi video secara langsung ya video secara langsung jadi PPT itu video nah ini saja aplikasi yang kita persiapkan jika suatu waktu aplikasi atau perangkat kita gagal maka kita dapat menggunakan kalau di laptop ini kalau di HP ini ini juga di HP ini di HP kalau handset ini boleh di HP kemudian di laptop atau di PC juga dapat menggunakan handset karena kita tidak supaya suara kita lebih terdengar dengan baik ya kemudian outline-nya outline kontennya kita eh bagian awal kita persiapkan selain intro buka tutup ya kita kontennya yaitu penyampaian tujuan pembelajaran serta teknis ya teknis pembelajaran kemudian penyampaian materi pelajaran yang ketiga adalah evaluasi nah ini ya nah penyelesaiannya masing-masing di di tujuan pembelajarannya ini hal-hal yang perlu kita sampaikan diantaranya adalah eh penyampaian pembelajaran yang ingin kita dapatkan nah misalkan di sini guru di awal itu guru menyampaikan menurutkan salam eh menyapa siswa kemudian eh menyampaikan langkah-langkah pelangkah pembelajaran nanti tujuan pembelajarannya kita eh tentunya kita harus hapalkan sebagai guru tentu itu yang menjadi eh sasaran utama dalam pembelajaran nah berikutnya adalah penyampaian materi ya penyampaian materi ini di dilakukan dengan rekam layar ya rekam layar kemudian eh menampilkan eh pbd dan dilakukan rekam layar oke yang ketiga evaluasi evaluasinya berupa berupa al-soal nah ini dibantu dengan berbantuan ke agrup kemudian di sini penyiapan eh stok sub ya untuk persiapan eh apa namanya aplikasinya ya menyiapkan gambar pasti ya kita menyiapkan audio ya pasti kita yakinkan eh gambarnya eh terang kita uji coba sekali dua kali ya kemudian suaranya juga demikian eh scan atau pengambilan pengambilan videonya kita laksanakan sebanyak lima kali lima kali scan dengan eh langkah dan background yang berbeda ya ya kita kali ini untuk merekam layar apa namanya kamera recordingnya kita menggunakan smartphone smartphone ya smartphone ya betulan saya punya yang perangkat saya adalah OPPO A33W kemudian baterainya adalah full kita pastikan full eh kita menggunakan lighting tambahan tidak eh ini hanya dipastikan bahwa tempat kita untuk melakukan recording itu adalah cukup terang ya cukup terang mikrofon eh mikrofon kita tidak menggunakan hanya menggunakan handset ya headset ya ini mikrofon kita pakai headset eh untuk backgroundnya backgroundnya kita pastikan kita mau pakai apa mau kalau tembok kita rasanya kurang nyaman kurang apa namanya kurang bersih dan sebagainya kita pakai kain berarti kita tidak menggunakan tembok kalau kita wallpaper apa namanya kita tidak punya wallpaper ya jangan dipakai kita pastikan ini saja yang 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 ada antara lain backgroundnya adalah kain kemudian boleh taman dan situasi tertentu teknik green screen kita ini tidak tidak menggunakan ya deskripsi background anda ya ini apa namanya kain kain polos ya kain polos untuk memastikan bahwa dinding yang kita pakai background itu tidak ada coretan tidak ada percak kemudian tidak mengganggu suasana kain polos atau taman yang mendukung indahan demikian yang dapat saya bagikan terkait dengan cara pembuatan naskah ya atau konsep video pembelajaran terima kasih